Kalau company-nya sudah berkomitmen, kelihatan lah gimana mereka mempresentasikan, segala macem, dan itu yang menjadi pertimbangan kita harusnya. Jadi bukan motor yang istilahnya asal bisa dibeli di online shop. Iya, iya, iya. Ini kita mau pake. 2030 itu sekitar 2,5 juta motor targetnya pemerintah. Nah, disitu kami akan terus mengimbangi jumlah stasiun penukaran baterai atau kita juga yang charging stasiun namanya SPLO, stasiun penukaran listrik umum untuk mengimbangi jumlah ekosistem IP. Hanya saja di 2023 ini kan pemerintah sudah memberikan insentif 7 juta. Kemudian untuk motor konversi, Pak Menteri Arifin Tasrif, ISDM, Kementerian ISDM sudah mengumumkan dinaikan menjadi 10 juta. Halo teman kumparan, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Melisa Lolindu. Hari ini mau ajakin teman-teman semuanya untuk ngobrolin seputar motor listrik. Nah, jadi kalau teman-teman aku di kantor tuh ya beberapa tuh udah beralih ke kendaraan listrik ya kan. Salah satunya motor listrik. Jadi penasaran juga sebenarnya untuk cari tahu berapa besar biayanya kalau kita mau beralih ke motor listrik. Nah, untuk pilihan produk motor listriknya sendiri kan sekarang udah mulai banyak ya. Kalau kita lihat ya, ada berbagai brand yang memang khusus memproduksi kendaraan listrik nih teman-teman. Sampai brand-brand konvensional juga akhirnya kita lihat mengeluarkan model motor listriknya juga ya kan. Harganya pun variatif banget kalau kita searching gitu ya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan kita untuk beli motor listrik itu sendiri. Nah, apalagi nih pemerintah sudah memberikan subsidi sebesar 7 juta rupiah untuk pembelian motor listrik yang bermitra bersama pemerintah. Nah, ini artinya nih berarti sudah dinyatakan memenuhi tingkat komponen dalam negeri alias TKDN gitu ya minimal 40%. Nah, pemerintah juga akan memberikan subsidi untuk motor konversi dari bensin ke listrik. Nah, tapi sebenarnya bukan hanya berapa harga motornya aja gitu kan yang perlu kita tahu. Kita juga harus tahu gimana perawatannya ya kan. Makanya benar-benar harus dikalkulasi tuh antara motor bensin versus listrik. Kira-kira mana nih yang lebih affordable, lebih murah gitu ya biayanya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sudah ada dua narasumber yang hadir di Studio Kumparan. Langsung saja saya mau memperkenalkan. Yang pertama ada Mas Heret, Mas Heret Frastio. Ini seorang entrepreneur yang juga merupakan founder Elders Garage atau Elders Electrico. Yes, benar. Yes, halo Mas. Halo. Oke, nah bengkel Elders ini teman-teman sudah menerima konversi motor bensin ke listrik. Nah, nanti kita akan cari tahu lebih dalam lagi. Narasumber yang kedua adalah Pak Megantara Vilanda, selaku manajer pelayanan bisnis retail dari PLN. Halo. Halo Mbak Mel, Pak Heret. Sehat ya Pak Megantara. Dan juga Mas Heret ya. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ke Studio Kumparan di tengah-tengah kesibukan ya kan. Dan seperti yang tadi sudah aku mention gitu ya, kita sekarang mau ngomongin soal motor bensin versus motor listrik gitu kan. Mungkin kalau sekarang tuh masih ada ya stigma kalau motor listrik itu pasti masih lebih mahal. Terus mungkin ada juga yang berpikir bahwa wah perawatannya ribet nih, cari spare partnya susah gitu kan dan lain sebagainya. Aku mau tanya terlebih dahulu ke Mas Heret dulu ya Pak Megantar ke Mas Heret nih. Mas Heret, sebagai orang yang bergelut di dunia motor konversi ya kan, gimana nih tanggapannya soal stigma tadi? Menurut aku wajar ya gitu, karena sesuatu yang baru dan memang mungkin kalau kita lihat era jaman dulu ketika motor rantai atau masuk ke motor metik, itu juga gak cepat kok gitu. Cuma memang kenapa yang elektrik ini kalau saya malah sangat optimis penyerapannya akan sangat cepat gitu. Karena memang ininya cukup kontras ya, cukup drastis perbedaannya gitu. Yang pertama menurut saya dari sisi kenyamanan memang motor elektrik itu jauh lebih nyaman gitu. Karena memang akselerasinya, torsinya itu lebih smooth dia. Kalau motor bensin kan cenderungnya ada getaran. Nah ini lebih smooth gitu. Makanya aku ngerasa sangat optimis nih dengan motor listrik ini harusnya cepat gitu. Makanya dari pemerintah pun menargetkan cukup singkat ya gitu. Jadi 2 tahun ini sudah harus diserap di masyarakat targetnya gitu. Betul, betul. Tapi nih kalau kita mau beralih gitu kan, misalnya aku kan masih mempertimbangkan, masih mikir-mikir. Yang perlu diperhatikan tuh apa aja sih Mas? Yang perlu diperhatikan sebenarnya sama kayak jaman dulu motor bensin ya. Ada beberapa merek motor yang ada di pasaran, akhirnya juga tidak dilanjutkan brandnya gitu. Karena konsistensinya. Jadi yang pertama harus lihat backgroundnya, company-nya tuh konsisten gak? Usia company-nya udah berapa tahun, company-nya dari mana? Nah kalau sekarang aku lihat beberapa brand motor listrik, itu punya history ada beberapa yang sebelumnya ada yang membuat sepeda. Kemudian sekarang menjadi produksi motor listrik dan menjual motor listrik. Ada beberapa yang perusahaan dari Eropa gitu. Jadi kita harus lihat itu karena yang paling penting after sales-nya gitu. Apalagi tadi ada keberada, ada yang namanya spare parts segala macem. Kalau company-nya sudah berkomitmen, kelihatan lah gimana mereka mempresentasikan segala macem. Dan itu yang menjadi pertimbangan kita harusnya. Jadi bukan motor yang istilahnya asal bisa dibeli di online shop gitu. Iya, iya, iya. Karena ini kita mau pakai. Iya gitu. Diberhatiin keselamatannya terus nanti kalau ada perawatannya lain sebagainya. Benar gitu. Nah soal perawatan nih. Jadi kalau perawatan motor listrik itu perbedaan yang paling signifikan dengan motor bensin apa aja mas? Perawatannya sebenarnya lebih kepada karena ini energinya lebih clean ya. Jadi tidak meninggalkan bekas oli atau bekas bensin sendiri gitu. Jadi akhirnya perawatannya jauh lebih simple gitu. Kalau dari sisi apa namanya mesinnya itu bisa dikatakan perawatannya gak ada gitu. Hanya di area baterai. Baterai tuh sifatnya balancing gitu. Karena memang ketika baterai itu dipakai hampir setiap hari pasti ada gajukan atau getaran dari jalan gitu. Somehow tuh memang harus diperiksa per 6 bulan sekali untuk lihat balancenya antara baterai yang satu dengan baterai yang lain gitu. Tapi kalau perawatan yang lain kurang lebih sama lah pengereman, kita lihat kanvasnya segala macem kayak gitu. Oke ini hitung-hitung kita riset ya teman-teman ya. Buat yang mau mulai beralih gitu kan emang harus cari tau lah ya. Kayak tadi mas bilang gak yang asal beli aja kita ya kayak beli barang online gitu ya. Oke even beli barang online pun tetap harus kita perhatiin ya kan apalagi ini sesuatu yang kita kendarai mungkin hampir setiap hari. Oke mas tapi untuk bengkel-bengkelnya sendiri gitu ya kalau mungkin kalau mas Herat lihat setahun terakhir apakah sudah mulai menjamur lebih banyak atau gimana? Jadi pertumbuhan bengkel itu saya optimis sekali akan jauh lebih cepat dari pengguna motor listrik ya malah gitu. Pertama gini bengkel itu belajar untuk mengenal motor mesin. Ini kita compare ya untuk seorang mekanik mengenal motor mesin untuk mesin tertentu membutuhkan waktu tiga tahun untuk dia ngerti banget gitu. Sedangkan kalau untuk motor elektrik tiga bulan aja udah paham. Nah artinya pertumbuhannya akan semakin cepat bahkan kalau di elder sendiri kelas bengkel konversi itu bisa diselesaikan dalam tiga hari. Gitu selanjutnya mereka udah bisa mengkonversi motornya gitu. Jadi jangan khawatir kalau dari sisi bengkel untuk mereka shifting itu sangat gampang gitu. Cuma memang balik lagi tugasnya bengkel kan di elektrikalnya nih gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ngeliat motor listrik bentuknya lucu-lucu gitu kan. Ternyata apa rangkanya bermasalah segala macem atau kaki-kakinya gitu. Jadi saran saya pastikan kenapa aku yakin produk lokal jauh lebih oke ketimbang produk import. Soalnya itu saya kalau aku sebutin dari China gitu. Karena memang di China sendiri usia motor elektrik itu cuma lima tahun. Karena setelah itu di scrap. Nah jadi sekarang kan pemerintah udah ningkatin TKDN. Jadi memastikan produksi lokal. Nah kalau di Indonesia pabrik-pabrik tuh udah terbiasa. Membuat kualitas motor yang bagus di Indonesia. Karena orang Indonesia punya memorable tersendiri tuh terhadap motor kan. Kadang ada motor yang udah dipakai hampir 20 tahun masih aja dipakai tuh. Masih kuat di jalan kalau kita lihat kan gitu. Nah itu makanya mudah-mudahan dengan pemerintah mengetatkan TKDN. Akhirnya masyarakat Indonesia bisa memiliki motor listrik yang berkualitas. Oke wah menarik nih semakin menarik ya. Saya mau beralih dulu ke Pak Megan nih. Pak Megan kan tujuan pemerintah itu untuk kasih subsidi atau bantuan biaya pembelian motor listrik itu kan untuk membangun ekosistem penggunaan energi listrik ya. Nah kalau dari PLN sendiri bentuk dukungannya terhadap program ini seperti apa Pak? Oke makasih Mbak Mel. By the way nanti karena aku mungkin seumuran nih sama Bang Heret nih ya. Mungkin malah Bang Heret senior ku nih. Kita sama ya. Panggil saya Mas Megan. Mas Megan ya. Oke Mas Megan. Oke makasih Mbak Mel. Jadi PLN itu sudah membangun lebih dari 600 unit mesin SPKLU. Kemudian kami jalin kerjasama dengan swasta juga dan unit SPKLU sekarang yang terinstall di seluruh Indonesia itu udah lebih dari seribu. Itu SPKLU. Kemudian untuk kendaraan motor atau reda dua kami juga udah menginstall lebih dari 9.600 mesin charging station untuk kendaraan reda dua di seluruh Indonesia. Kemudian at least kurang lebih sekitar 2 ribuannya ada di Jakarta. Kemudian stasiun penukaran baterai kendaraan listrik kami udah install lebih dari 1.800 unit SPKLU. Dan itu akan terus kami tambah ya di 2024 targetnya mining. Paling tidak setiap 15 motor listrik itu harus ada 1 swapping battery. Kita melakukan riset melalui konsultan kemudian diformulasikan ternyata paling tidak setiap 15 motor listrik itu harus ada 1 swapping battery atau charging station. Selain infrastruktur yang telah kami bangun kami juga memberikan beberapa insentif ya. Terutama kepada badan usaha atau pihak yang mau berwiras usaha berinvestasi di dalam bisnis kendaraan listrik ini. Yang pertama untuk badan usaha SPKLU atau badan usaha yang bergerak di bidang penukaran baterai. SPKLU itu ini ya kepanjangannya stasiun penukaran baterai kendaraan listrik SPKLU. Jadi untuk motor yang opsinya terutama buat ojol nih ya. Ojol yang mobilitasnya tinggi gitu ya. Yang tidak bisa menunggu waktu lama untuk ngecas. Itu opsinya dengan tukar baterai. Yang waktunya tidak sampai 2 menit sudah ya sudah tukar baterai. Jadi untuk SPKLU kami punya insentif yaitu berupa diskon. Diskon biaya tambah daya yang normalnya mungkin biasa sampai 5 jutaan. Ini cukup Rp150.000 aja. Oh oke. Untuk ada suatu lokasi misalkan nih. Pengusaha aku punya, saya punya Ruko nih gitu ya. Daya cuma Rp1.300.000. Saya mau usaha swiping baterai. Biar tempat saya bisa didatangi ojol untuk ganti baterai. Atau gak cuma ojol sih semua masyarakat. Tapi dayanya gak cukup. Karena paling tidak satu mesin SPKLU itu butuh 5.500 watt ya. VA. Nah itu tambah daya itu cukup dengan Rp150.000 udah bisa kami. Sambung gitu ya. Jadi insentifnya itu. Yang kedua, insentif berikutnya pembebasan rekening minimum. Jadi kalau meterannya dia pasca bayar. Kalau pasca bayar yang meteran yang lama. Itu umumnya kan setiap bulan setiap orang. Kalau gak ada pemakaian dia harus membayar ada biaya minimumnya gitu ya. Nah ini gak ada. Jadi sesuai dengan pemakaian aja. Kemudian insentif yang berikutnya. Ada pembebasan uang UJL atau penangguan uang jaminan langganan. Uang jaminan langganan itu kayak deposit ya. Kalau orang daftar listrik pertama kali. Oke. Itu kayak harus mendepositkan uang jaminan langganan. Nah untuk badan usaha SPKLU ini kita berikan dulu. Gak kenakan dulu. Itu yang telah kami jalankan programnya. Dan itu Alhamdulillah disambut baik oleh para pelaku usaha. Dan sekarang ini setidaknya sudah 1.800 lebih. SPKLU ini sudah terinstal di masyarakat. Kami selaku institusi atau BUMN ya. Yang ditugaskan oleh pemerintah. Yang salah satu penugasiannya dalam membangun ekosistem EV. Sangat mendukung atas adopsi motor listrik ini. Adopsi molis ini. Kami akan terus dukung. Sebaik dari sisi pembangunan infrastruktur. Stimulus yang berupa insentif-insentif biaya. Kepada pelaku usaha maupun pemilik motor listrik. Dan juga tentu dengan kampanye juga. Oke. Mas Megan tapi tadi kan dijabarkan ya. Sekarang untuk titik-titik ganti baterainya. Sama charging stationnya. Itu kan maksudnya masif untuk dibangun gitu ya. Tapi ke depan ini apakah ada target tertentu gitu ya. Charging stationnya akan terus bertambah sekian titik-titik untuk penukaran baterainya juga. Ya tentu. Jadi kami ada konsultan yang membantu kami untuk menghitung itu setiap calculationnya itu kesimpulannya setiap ada 15 unit motor itu harus ada satu. Sistem penukaran baterai atau charging station tergantung jenis motornya. Jadi kami menargetkan 2024 itu setidaknya sudah 5 ribu. Oke. Di mana? Di jauh? Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Kalau nampaknya ini tetap mayoritas di Jakarta ya. Oke. Lihat dari demografi yang ada. 2030 itu sekitar 2,5 juta motor targetnya pemerintah. Oke. Di situ kami akan terus mengimbangi jumlah sistem stasiun penukaran baterai dan yang atau kita juga yang charging station namanya SPLO, stasiun penukaran listrik umum untuk mengimbangi jumlah ekosistem EV itu. Baik, jadi teman kumparan kita jangan ragu lagi ya mungkin kalau awal-awal gitu kan kita sempat ada kekhawatiran gitu ya kan. Oh gimana nanti charging stationnya, titik penukaran baterainya. Tenang aja tentunya pemerintah ini secara paralel juga membangun ekosistem charging station dan juga titik penukaran baterainya. Jadi harusnya itu gak jadi isu lagi ya buat kita ya. Oke saya ke Mas Herat lagi, Mas Herat mungkin masih ada aja gitu ya yang pengen beli mau konversi motor bensinnya ke motor listrik tapi masih ragu soal pengeluarannya. Nah ini boleh mungkin sharing ke kita perbandingannya nih besaran pengeluarannya kalau untuk pengguna motor bensin dan motor listriknya seperti apa. Dari berbagai aspek nih Mas Herat. Oke, jujur saya kurang lebih dari 2021 ketika kita sudah mengkonversi motor-motor kita, kita tuh belum berani memberikan kempen mengenai penghematan gitu. Karena memang setelah kita hitung efek penghematannya ini baru bisa dirasakan setelah 3 tahun gitu. Jadi karena memang pasti bayar di depan cukup besar gitu. Hanya saja di 2023 ini kan pemerintah sudah memberikan insentif 7 juta. Kemudian untuk motor konversi Pak Menteri Arifin Tasrif, Pak ISDM, Kementerian ISDM sudah mengumumkan dinaikan menjadi 10 juta. Nah apa ya, ini tuh udah diskon besar-besaran gitu karena buat bengkel aja kami sebagai bengkel konversi memberikan diskon 10 juta itu gak mungkin gitu. Iya, 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 ini pemerintah kasih kasih 10 juta dan istilahnya sudah 70% dari harga kit konversi. Kit konversi kita tuh 16.500.000 yang elders nih dengan 72 volt 24 AH. Nah itu dengan kapasitas cukup besar itu bisa menempuh jarak hingga 60 km gitu. Jadi sisa bayarnya ketika disubsidi 10 juta jadi tinggal 6,5 juta. Jadi dengan 6,5 juta motor yang memang motor kesayangan atau motor yang sudah lama di pojok rumah gak pernah dipakai karena mulai rusak-rusak gitu. Dan rata-rata usia motornya tuh sudah 10 tahun tapi memang motor-motor yang dicipakan pada zaman itu memiliki rangka yang kuat, nilai historinya sangat bagus gitu. Dan ketika dikonversi 6,5 juta kalian tuh sama aja udah membeli motor dengan kualitas yang bagus dan sekarang sudah jadi elektrik gitu. Dibandingkan dengan motor bensin jauh banget mbak gitu jauh banget. Jadi kalau motor bensin untuk mencapai 50 sampai 55 kilo itu membutuhkan biaya 10.000 sekitar 1 liter bensin 10.000. Kalau untuk motor listrik untuk menjangkau 60 kilo kita tuh pakai motor yang 1,7 kWh. Itu dengan baterai yang tadi tuh yang tadi aku bilang 72 volt 24Ah. Sekali colok itu cuma 2.400. Jadi 10.000 yang 1,2.400 gitu. Nah itu perbandingannya tuh udah 1 banding 4 ya, 1 banding 5. Iya gitu jadi cukup besar gitu. Belum lagi biaya yang dipakai untuk perawatan motor bensin. Betul. Ganti oli segala macem. Nah kita hitung rata-rata komparasinya kalau motor bensin per bulan itu bisa 500.000 lah. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Sedangkan kalau motor listrik colok aja cuma 73.000. Jadi jauh banget. Iya, iya. Taruh deh kita bebanin yang tadi yang tinggal sisa 6,5 juta kan itu kita anggap biaya baterainya. Karena baterai pasti dalam 5 tahun pasti harus ganti lagi gitu. Nah ini dibagi aja 6,5 juta bagi 5 tahun. Cuma sebulan itu kalau misalnya kita coba ngitung cicilannya. Kalau misalnya 6,5 juta itu dicicil dengan kartu kredit sekarang dari beberapa bank 0% loh dikasih. 2 tahun. Oh oke. Dari 6,5 juta jadi sekitar 270.000. Jadi kalian keluarin duit 270.000 per bulan. Per bulan. Kalau isi bensin 500.000. 500.000 per bulan. Gitu, tambah yang tadi 70.000. Selama 2 tahun baterainya sudah jadi hak milik kalian. Di tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5 udah energi gratis itu. Cuma bayar 2.460 kilo. 60 kilo. Jadi jauh banget. Kalau kita bandingin ya perbandingannya. Jauh banget, jauh banget gitu. Maksudnya gapnya ini sudah disupport sama pemerintah at least sampai tahun katanya 2024 akhir. Gitu, jadi memanfaatin kesempatannya sekarang. Ini waktunya ya. Gitu. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih ke Mas Herat nih. Untuk tips-tipsnya nih buat teman kumparan yang sebelum memutuskan untuk beli gitu ya. Untuk konversi motor bensin ke motor listrik. Mungkin bisa dikaitin dengan testimoni dari teman-teman Mas Herat yang sudah pakai. Ataupun dari Mas Herat sendiri. Oke. Tips-tipsnya. Yang pertama ya itu tadi pastikan after salesnya gitu. Jangan cuma beli-beli aja gitu. Terus kalau misalnya mau mengkonversi, pilih motor yang memang punya nilai histori gitu. Jadi pertama kenangannya dapet, terus dapet ininya juga ya. Sekarang tuh pride-nya gitu. Karena kalian juga bukan cuma mengkonversi tapi menyumbang kebaikan buat bumi kita gitu. Bahkan kalau di elders tiap orang yang mengkonversi kita kasih satu pohon. Untuk mereka tanam pohon bantu kita hijauin lagi bumi ini gitu. Jadi kegiatan-kegiatan itu yang kita harapkan bisa menginspirasi masyarakat lah gitu. Hopefully ya, hopefully ya. Oke ma, terima kasih nih Mas Herat. Saya ke Mas Megan nih, ini menutup sesi kita ya podcast kita hari ini. Kalau kita udah punya motor atau mobil listrik nih Mas. Untuk cari tahu SPKLU terdekat itu bisa di mana Mas? Boleh kasih info. Teman kumparan ya. Teman-teman kumparan. Jadi PLN ada aplikasi super app namanya aplikasi PLN mobile. Oke. Aplikasi PLN mobile di sini nanti ada menu electric vehicle. Ada electric vehicle di sini pun juga nanti akan ada menu untuk melihat SPKLU dan SPLU terdekat. Dan juga ada SPBKLU juga untuk cari baterai. Jadi gak usah khawatir dimanapun tinggal membuka aplikasi PLN mobile di sini Bapak Ibu, teman-teman kumparan ya bisa lihat. Dia langsung nge-sort. Nge-sort yang terdekat dari kita berada. Kalau dengan tipe peta juga bisa langsung muncul koordinat-koordinat maps yang terdekat di sekitar kita. Oke. Jadi download aja aplikasinya PLN mobile. Di Playstore dan Appstore. Mantap. Jadi di situ kita bisa langsung lihat ya mapsnya di mana aja yang terdekat dengan kita. Terima kasih banyak informasinya Mas Megan dan juga Mas Heret. Wah ini perbincangan yang menarik sekali dan semoga ini bermanfaat juga untuk teman kumparan semuanya yang masih mikir-mikir gitu ya untuk beralih ke motor listrik atau mobil listrik juga. Oke sekarang kita udah tau kan kalkulasinya seperti apa terus hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita beralih menggunakan motor listrik. Ribetnya seperti apa perawatannya gitu ya. Semoga ini benar-benar kasih input yang baik juga untuk teman kumparan semuanya. Jangan lupa dicatat tuh tadi ya perbandingan dan informasinya yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa jadi sebuah pencerahan dan membantu teman kumparan semuanya. Oke kalau begitu kita waktunya pamit dulu. Saya Melisa Lulindu Heret Rastil Dan juga Mas Begantara Vilanda disini. Pamit undur diri juga. Dan sehat-sehat semuanya. Semangat sukses. Sampai ketemu lagi. Daaah Sampai ketemu lagi.